Nah kita beralih ke event ASEAN Summit ke-42. Sejumlah UMKM di Labuan Bajo ini mulai memproduksi barang-barang mereka dan juga berencana untuk membuat side event atau acara sampingan sebelum kegiatan ASEAN Summit berlangsung. Produk UMKM di Labuan Bajo sangat bervariasi. Selain makanan olahan, terdapat juga karya seni dan juga tenunan. Jelang ASEAN Summit, ratusan pelaku UMKM di Labuan Bajo terlihat mulai melakukan proses produksi barang-barang yang akan mereka jual. Bahkan beberapa pelaku UMKM sudah mendapatkan banyak pesanan produk seperti salah satu pelaku UMKM dari kampung air Labuan Bajo bernama Indomase ini. Alhamdulillah ini kami sudah siapkan beberapa produk. Saya punya produk ada 10. Ini seperti ini, abun ikan, semua yang ada di belakang ini. Kemarin dulu juga kami sudah ada pesan dari toko sekitar 5.000 bungkus. Kami sudah drop ke sana. Harapan kami semoga bisa lancar sampai selesai. Itu suatu kebanggaan buat kita juga UMKM. Karena, apa namanya, dilibatkan dalam ASEAN Summit. Saat ini, perusahaan daerah Bidadari Labuan Bajo yang merangkul para pelaku UMKM telah menampung ratusan produk karya pelaku UMKM lokal. Sebagian produk ini dikumpulkan pada satu tempat yang berlokasi di kawasan wisata Gua Batu Cermin. Perumda Bidadari berinisiatif untuk mengadakan side event selama pelaksanaan ASEAN Summit untuk memamerkan dan menjual produk UMKM yang ada. UMKM yang sudah dikontak oleh panitia, panitia penyelenggara istilahnya pasar UMKM untuk ikut serta. Kami akan menyelenggarakan side event dari tanggal 4 sampai 14 Mei. Nah, itu nanti meliputi para pelaku UMKM, kuliner, fashion, dan seni. Kalau sistem nanti acara side event di sini, kita tidak melakukan kurasi yang terlalu ketar. Jadi kita intinya memberikan peluang dan memberikan pengalaman kepada teman-teman. Jadi nanti biarkan nanti orang bilang istilahnya itu seleksi pasar ya. Seleksi pasar yang membuat teman-teman itu bisa mengevaluasi produknya seperti apa dan lain-lain. Mayoritas produk dari pelaku UMKM Labuan Baju adalah makanan dan kopi. Sedangkan untuk produk makanan, kebanyakan terbuat dari hasil laut dan alam seperti ikan dan juga olahan daun kelor. Dari Labuan Baju, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One, mengabarkan. Al Champagne! P vurMan Baju Islam Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Al Tomatobewids talk Terima kasih.